Halo teman-teman saya kasih tahu nih hasil tanemanku di Taiwan juga bisa nanam sayur loh nah ini labu kalau di sini namanya buah 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 ini namanya kalau di sini bentuknya bulat kalau di tempat aku Indonesia sana itu bentuknya itu panjang tapi kalau di sini kok bulat ini di sayur ditumis enak nih sama udang rebon gitu sama udang kering yang ebi itu ya jangan yang basah tapi yang kering gitu udang kering ditumis sama udang kering enak Hai nah kita terlihat tanaman yang lainnya ya tanaman sayur yang lainnya nah ini dia ini itu buat melet-melet serangga ini peletnya serangga ini nih nih lihat nih pada kena disini kapok nunggak makanan sayur nung dipelet nung padam kepikat semua ini nah itu ini sayur bayam temen-temen kalau di Indonesia itu eh di sini namanya potai yang ini kan gambas apa ya kalau di Indonesia namanya gambas oyong gambas lah gitu kalau di sini namanya sekua sekua ya besti besti namanya sekuah disini, nah ini hasil tanaman aku sendiri ya ini yang gak bagus yang gak bagus itu dibuangin nah ini ini sekuah namanya ini disayur juga bisa ditumis juga bisa nah ini bawahnya ada ini kangkung kangkung ini ini nanamnya pakai itu biji ya itu baru tumbuh itu kangkung pakai biji ini nanamnya bijinya disebar gitu jadi tumbuh itu baru tumbuh agak jelek mungkin cacingan kali ya nah ini disini ini nih lihat pohon terong nih tuh ini terong kayaknya cacingan ini tadinya itu buahnya buahnya terus subur gitu tapi lama-lama kok apa karena udah tua kali ya apa mungkin cacingan gitu kok jadi mengkeret semua daunnya pada kering gitu buahnya juga ya gitu kayaknya cacingan ini apa mungkin faktor usianya gitu jadi pada mau mati nah ini guys ini juga nanam sendiri ini timun taiwan ya timun taiwan tuh kalau disini namanya oh tadi terong belum kalau terong tuh namanya disini jece jece itu terong hampir sama kayak jeruk-jeruk itu jece kalau terong itu jece nah ini ini teman-teman nah itu buahnya gitu itu timun taiwan tuh panjang kecil panjang gitu timun taiwan namanya siowang wah kalau yang ini tuh udah udah ini ya udah agak tua ini buahnya juga udah agak kurang gitu ya ini juga tanaman aku aku yang nanam ini juga dikasih pelet ini kalau gak dikasih pelet tumen ini pada makanan sayur nah hamanya itu nakal hamanya nakal jadi dipelet tuh pakai peletan gitu nah ini tuh tikwaye tikwaye itu daun apa ya daun ubi 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 rampet gitu ini ini sama kangkung ini baru tumbuh tuh diserbuk pakai biji gitu nanamnya sama kangkung kangkung nah ini juga terong tapi bentuknya beda kalau yang ini yang ini juga mulai cacingan ini yang ini udah mulai cacingan kalau yang ini yang tadi tuh agak pendek-pendek ya agak pendek yang ini tuh panjang tuh nah itu panjang itu bentuknya itu terongnya beda sama yang tadi terus ini adalah daun bawang alias apa ya daun bawang tapi kalau orang Jawa bilang itu daun muncang alias cong kalau disini namanya cong nah ini nah ini guys kalau yang ini nih ya oh eh heh aku aku makan